Halo sobat traveler, di video ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya bisa dapat tiket murah simak terus video Sampai jumpa di video selanjutnya Link aja juga belum ya? Link aja... Belum Pakai member kan bisa ya? Member langsung potong 15% Bisa ya? Anu aja hot cafe latte mas ya? Ini pak, bisa dikatakan menu, reward Reward? Nggak ada Berarti belum Ini apa pesannya pak? Hot cafe latte Ini satu Bedanya apa sih? Bedanya kopi yang panas ya? Makanannya enggak pak? Barusan makan di seberang Bisa ya? Yang pertama adalah Menjadilah member di beberapa aplikasi maskapai penerbangan Contohnya misalkan Air Asia, Garuda Indonesia dan yang lain-lain Kenapa seperti itu? Dengan menjadi member, yang pertama kalian setiap kali membeli tiket bisa mengumpulkan mileage atau point kalian Yang kedua, kalau setiap kali ada promo, pasti akan diinformasikan melalui email kalian Jadi kalian tidak akan ketinggalan informasi tentang promo-promo tiket murah dan biasanya diberikan prioritas untuk bisa mengakses promo tersebut terlebih dahulu Tips yang kedua Yaitu bagilah kontak whatsapp kalian ke beberapa travel agent Kenapa seperti itu? Karena travel agent juga memerlukan database pelanggan untuk bisa menginformasikan promo-promo yang mereka punya kepada customer mereka Jadi enaknya mereka akan dengan aktif memberikan informasi atau broadcast biasanya ya Seputar tiket murah atau promo-promo yang lain Jadi kita enggak usah repot-repot Biasanya mereka akan Dalam tanda kutip ngejar kita Untuk supaya membeli tiket promo murah yang mereka tawarkan Jadi itu sangat bermanfaat sekali Kemudian tips yang ketiga Yaitu sering-seringlah lihat travel fair Ya meskipun Sebenarnya saya ini enggak terlalu rekomendasikan ya Karena saya juga jarang atau enggak terlalu suka ke travel fair Cuma memang di travel fair itu pasti ada promo tiket murah ya Dan itu infonya kembali lagi tadi Biasanya diinfokan oleh travel agent Atau dari beberapa maskapai penerbangan yang kita sudah jadi member di dalam aplikasinya Jadi memang biasanya di travel fair itu promonya paket ya Biasanya ada tiket sekaligus hotel atau tiket saja Dan biasanya benar-benar murah Cuma memang enaknya kalau di travel fair itu biasanya ngantri ya Dan promonya biasanya menggunakan kartu kredit atau debit tertentu saja Jadi kalau kita tidak punya Ya biasanya kita tidak bisa menikmati promo tersebut Cuman bisa lah untuk referensi ya Waktu kita datang ke travel fair Untuk bisa dapat info-info seputar tiket murah Berikutnya tips yang keempat yaitu Itu sering-seringlah browsing di aplikasi online seperti Traveloka, Ticket.com, Agoda dan lain-lainnya Jadi iseng-iseng aja Misalkan cek tiket 3 bulan ke depan Atau 4 bulan ke depan Karena biasanya memang tiket promo itu adanya kalau kita beli jauh-jauh sebelumnya ya Iseng aja Biasanya dengan iseng itu saya tiba-tiba di bandung mulut kok murah Dan itu kadang tidak masuk di promo travel fair atau travel agent Jadi memang kita yang harus aktif untuk mencari informasi di aplikasi-aplikasi online tersebut Tips yang kelima yang terakhir yaitu Siapkan limit kartu kredit kalian Atau boleh kartu debit ya kalau memang saldo kalian banyak Tapi kalau saya lebih prefer kartu kredit ya Karena kalau kartu debit biasanya saldo rekening kita ya kita pakai untuk kegiatan sehari-hari ya Atau untuk kerja atau untuk bisnis dan lain-lain Tapi kalau kartu kredit kan limitnya memang diberikan bank Untuk kita bisa menggunakan dan membayarnya mundur dari transaksi yang kita lakukan itu Jadi memang kadang-kadang kalau pas ada promo kemudian kita tidak siap dengan cash atau uang tunai ya Satu-satunya jalan tapi pakai kartu kredit Ya take it or leave it Karena kalau tidak segera diambil biasanya promonya hilang atau sudah habis atau sudah lewat ya Jadi standby kan limit kartu kredit kalian jangan dihabiskan Kalau bisa di full kan dimaksimalkan Supaya kalau misalkan ada promo kita bisa langsung take action untuk membeli tiket pesawat tersebut Dan juga sekalian bisa untuk pesen hotel dan lain-lain Baru setelah itu kita atur budgetnya Bagaimana kita bayarnya untuk melunasi Transaksi yang kita bayar menggunakan kartu kredit itu tadi Oke sekian tadi tips dari saya untuk bisa mudah mendapatkan tiket murah Semoga bermanfaat dan kalau ada komentar tanggapan silahkan komentar di bawah Jika kalian suka video ini silahkan like dan silahkan subscribe untuk bisa mendapatkan informasi seputar traveling dan lifestyle yang lainnya Saya Aditya Cahayabrahman disini sampai jumpa di tips selanjutnya Terima kasih telah menonton!